Hai kofrens, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya Adalah disini ya kofrens, ibu membeli 12,5 kg apel disini ya, kita mau tuliskan banyak apel begitu ya Disini banyak apel, ini adalah apa? A begitu ya, disini A, A nya itu berapa? Adalah disini 12,5 kg Lalu disini untuk jeruknya ya, disini ya kita mau tuliskan ibu juga beli jeruk disini ya, banyak jeruk begitu ya Ini adalah C, begitu ya, ini akan jadi C, D nya berapa? 7,2 kg Lalu sebanyak 1,5 bagian buah-buahan tersebut diberikan kepada disini bibi, sisa buah-buahannya pertanyaan kita Caranya bagaimana? Nanti dulu ya, kita mau buat seperti ini Kakak mau konversikan jeruknya, begitu ya, ke bentuk apa? A disini adalah kita mau ubah ke dalam bentuk desimal Kenapa? Karena kita tahu ya apelnya juga dalam bentuk desimal, begitu Disini mari kita konversikan ya, caranya bagaimana? Kita tahu disini untuk banyak jeruknya itu dalam bentuk apa? Pecahan, campuran, dimana A, B, C ini semuanya bilangan, begitu ya A, B, C bisa dituliskan sebagai A tambah B per C 7, 1 per 2 bisa dituliskan sebagai 7 tambah 1 per 2 Dimana berapa? 7 tambah 1 per 2 itu berapa? Begitu ya kita hitung disini, 1 bagi 2 Bisa, butuh 0 ya, 0,5 ya, 10 Selisihkan 0, 7 tambah 0,5 Berapakah 7 tambah 0,5? Kita tahu pada perhitungan seperti ini ya Perhitungan pada desimal itu harus urut Satuan dengan satuan, satu angka di belakang koma juga demikian Tapi 7 disini bilangan bulat, kita bisa dituliskan 7,0 Jumlahkan ya, ini 5, ini 7 ya Koma itu tidak berubah letaknya, jadi 7,5 Begitu, maka ini berapa? 7,5 kilogram Kira-kira kakak bisa dituliskan demikian Maka sekarang disini koferensi langkah berikutnya apa? Kita sudah tahu ya, kira-kira ini adalah banyak apel, banyak jeruknya Lalu sekarang kita mau cari T T ini adalah apa? Koferensi itu adalah total buah Begitu ya, T itu total buah Dimana T, ini akan jadi apa? A tambah C, kira-kira begitu ya Maka T ini jadi berapa? 12,5 kilogram Kita mau jumlahkan dengan berapa? 7,5 kilogram Begitu, dimana T jadi berapa? Kita bisa hitung, bisa ya 12,5 tambah 7,5 Berapa? Seperti tadi, ketika dijumlahkan itu harus lurus Satuan dengan satuan Satu angka di belakang koma juga Puluhannya juga Disini jadi 0, begitu ya Di puluhannya Karena di 7,5 tidak ada di puluhannya Jumlahkan ya 5 tambah 5, 10 0-nya tulis, 1-nya simpan 10 juga ya 0-nya tulis, 1-nya simpan 2 Untuk koma, letaknya tidak berubah Seperti ini ya 20,0 Begitu ya, ini kakak mau tuliskan 20,0 kilogram Atau disini adalah 20 kilogram Ini adalah T Atau total buahnya Lalu Sekarang kita mau cari apa? S S ini apa? Sisa Buah ya Ini yang kita mau cari Tapi kita perlu memanfaatkan informasi berikutnya Yaitu apa? Sebanyak 1,5 bagian buah-buahan diberikan kepada bibi Yang mau tuliskan disini adalah B ya B ini apa? Bagian yang disini diberikan Begitu ya Bagian yang diberikan Ini kita mau tuliskan Begitu ya Bagian yang diberikan itu berapa? Yaitu adalah 1,5 bagian Lalu informasi berikutnya Kita mau cari adalah Disini Yaitu adalah Disini BB Begitu ya BB itu apa? Banyak buah yang dibagikan Begitu ya Banyak buah yang dibagikan Begitu ya Ini cara mendapatkannya Bagaimana coference disini Seperti ini Ya caranya adalah BB ini Akan jadi Adalah nilai dari B Atau bagian yang diberikan Dikalikan dengan Pastinya T nya Begitu ya Disini Maka BB Ini akan jadi berapa? Jadi 1,5 Dikalikan 20 kg Bisa dihitung? Bisa Seterhandakan bagi 5 Jadi 1, jadi 4 BB jadi berapa? 4 kg Fokus dan semangat Coference kita pasti bisa Jadi langsung ke Inti pertanyaan Dimana S Atau sisa buah Ini akan jadi apa? T dikurangi BB ya Total dikurangi dengan BB Atau disini adalah Buah yang dibagikan Begitu Dimana S ini jadi apa? 20 kg Akan kita kurangi Dengan 4 kg Berarti berapa S nya? 20 kurangi 4 16 ya 16 kg Maka sekarang Sisa buah-buahan ibu Sekarang adalah 16 kg Begitu ya Sampai jumpa di selanjutnya Coference Pengerjaannya sudah selesai Semangat terus Sampai jumpa di selanjutnya Semangat terus selamat menikmati